Terus masalah ini kemana kita bawa? Oke, saya kira begitu. Saya kira, ini, ini referent-referent semua semua. Sebenarnya kita ingin kepada semua pihak untuk mencermati proses-proses penguasaan ruang. Karena dari pengalaman kawan-kawan di JKPP, bahwa penguasaan ruang ini tidak adil, segerintai orang saja. Tanah-tanah rakyat itu dirampas. Kebijakan itu sebenarnya digunakan untuk memuluskan agenda-agenda investasi untuk penguasaan ruang. Tidak bicara soal teknis saja, tapi bicara soal ideologi bagaimana penguasaan ruang itu dilakukan oleh pihak-pihak yang sangat terbatas itu. Ruang yang kita masuk misalnya dari indikator soal tanah saja, itu sampaikan bahwa izin-izin investasi, perkembangan sawit, tambang, industri kehutanan, semuanya memerlukan tanah-tanah yang sangat luas. Ini kan sebenarnya ruang hidup masyarakat setempat. Politik yang terjadi saat ini adalah politik perampasan tanah-tanah rakyat. Saya kira itu yang penting pesannya. Artinya, kemarin ada diskusi itu. Ada apa yang akan kita lakukan pasal 30-nya? Atau kita berangkat lagi? Kita ingin isu ini menjadi arus utama, menjadi arus utama di semua gerakan sosial, elemen gerakan sosial, gerakan masyarakat sipil, bahwa sudah saatnya sekarang mengkonsolidasi, mengungkap semua pelanggaran-pelanggaran tersebut, menampilkan semua pelanggaran-pelanggaran tersebut, menampilkan semua agenda perampasan tanah, sehingga ini bisa kita berkonsolidasi seperti bagaimana semua elemen gerakan, menyatukan bahwa kita harus satu langkah untuk menyetop agenda-agenda, misalnya untuk penguasaan ruang tersebut, penguasaan tanah, dan sebagainya. Bagaimana rencana-rencana penguasaan ruang oleh rakyat secara partisipatif itu dipromosikan, disampaikan ke semua pihak, bahwa masyarakat ini mampu terbukti selama ini punya mudah-mudahan penguasaan ruang yang berkeadilan, punya mudah-mudahan penguasaan ruang yang secara arif dan berkelanjutan. Ya, terlepas dari segala kelemahan dari peraturan perundangan yang ada, sekarang ada peluang yang besar untuk setiap penyusuran RTRU itu peran masyarakat itu bisa mengajukan somasi. Kita bisa menuntut, terutama kalau kita bisa menemukan celah-celah terjadinya pelanggaran peraturan. Negara-negara yang masih terus menerus di jajah ini harus tetap terus menerus menanam tanaman-tanaman yang ingin dikonsumsi oleh negara maju. Akhirnya tanaman pangannya sendiri diganti dengan tanaman ekspor. Ini adalah sebuah lahan, sebuah ruangan yang persis berhasil mereka mainkan. Buktinya, saudara-saudara sekalian, setelah 12 tahun kita memikmati reformasi, lebih dari 12 tahun, ternyata itu tidak menggambarkan bahwa kebebasan ini adalah mencerminkan apa yang menjadi tuntutan kita awal ke reformasi, yaitu kejahatan rakyat. Buktinya apa? Dari 16 undang-undang yang ada tercatat dalam lembar negara rakyat Indonesia yang menyakut soal tanaman dan tanaman, ada perkebunan, kebutuhan, air, dan lain macam, dari 16 itu hanya ada satu undang-undang yang berpihak pada petani. Itu pun bukan produk reformasi 98, itu produk revolusi, yaitu danan pokok agraria. Jadi kalau kita lihat dalam seperti ini, nggak bisa kita pisahkan identitas budaya seseorang dengan wilayah adatnya, dengan sistem nilai dan pengetahuan yang hidup dari di masyarakat itu sejak ribuan ratusan tahun, dan juga aturan-aturan yang berkembang di sana. Tapi kalau kita cek di wilayah adat itu, bagaimana sistem penguasaan tanahnya, maka dia akan kelihatan proses ini. Soal bangunia dan lain-lain dengan sertifikasi prona dan macam-macam. Jadi dibuat sedemikian rupa agar ikatan seseorang dengan beluhurnya itu hilang, sehingga tanah menjadi para komoditi. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.